Hai cek 123 Oke Hai selamat datang di channel Alder TM nah kali ini saya akan mencoba untuk menginstall kembali ya untuk emulator Android yang direkomendasikan kita analisis dari smoothnya kemudian dari kelancaran dia dapat dioperasikan di low-spec PC ya atau low-end PC ataupun laptop nah pada video kali ini kita akan masuk ke emulator yang direkomendasikan paling smooth dan paling ringan nama emulator ini adalah mumu flyer ini ya rekan-rekan untuk mendownloadnya nanti bisa kita memasuki websitenya yaitu mumu global.com atau kata keywordnya mumu player ya nanti bakal ada website si mumu global nah jadi si mumu player ini dia keluarannya ini sudah tidak dapat diragukan lagi karena dia keluaran dari net sgms seperti yang kita ketahui net sgm itu adalah developer game yang udah banyak ya di playstore juga game-game yang sangat populer salah satunya ada live after dan sebagainya nah sebelum install kita lihat dulu nih ya sistem requirement pastikan rekan-rekan juga sudah terbiasa agar kita itu tidak salah ya Apakah komputer kita mampu khususnya yang low-end ataupun tidak nah disini untuk sistem rekomennya minimum ya paling minimum itu untuk operasi sistem atau OS nya menggunakan Windows 107 lebih tingginya lebih bagus ya dengan directnya sudah versi 11 dan memiliki Open GL4 ya mulai dari 4.0 kemudian untuk speonya minimal Core i3-2100 dengan minimum quad-core prosesor ya yang support juga dengan VT atau V yang pakai AMD kemudian untuk yang grafikarnya VGA nya ini untuk minimal requirement untuk lebih semutnya lagi gitu ya performatnya bisa menggunakan Nvidia dari GTX 280 atau yang onboardnya itu Intel SD6790 nah kira-kira PC atau laptop rekan-rekan sampai-sampai sini atau tidak ya kemudian untuk RAM itu 4GB ya minimal untuk storage untuk instalasinya lebih dari 2GB ya usahakan seperti itu Nah setelah kita mengenal mengetahui minimum sistem rekomen kita juga harus lihat spek komputer kita nah disini ada spek komputer yang saya gunakan untuk CPU ya Core i3-4170 ini low-end kemudian Core nya 2 dan hanya memiliki 4 read ya ya di sini spek minimum nya kemudian untuk grafikarnya 4400 tapi kita lihat coba ya apakah nanti itu berjalan dengan smooth atau tidak Nah setelah kita mengetahui minimum sistem rekomen dari aplikasi Mumu Fly nya dan dari spek komputer kita langsung saja kita download rekan-rekan bisa mendownloadnya di dashboard websitenya di sini ada tombol free download ini melalui lewat klien ya nanti downloadnya jadi pas waktu nginstall dia sambil download jadi harus terkoneksi internet rekan-rekan juga bisa memilih kalau yang speknya tinggi silahkan bisa pakai yang 64 bit versi Android nya atau rekan-rekan juga bisa mendownload versi offline installernya yang jadi satu pakagenya tenang saja saya juga sudah siapkan yang offline installer jadi rekan-rekan tinggal klik aja link di kolom deskripsi atau kolom komentar jika lo yang ingin offline installernya ya nah disini kita simak dulu nih ada promote atau kelebihan dari mumu flyer ini yang pertama itu presisi ya akuras aja untuk yang suka main game kayak free fire itu kan kadang di emulator yang lain itu ada yang nge-freeze nge-lag ya kayak gitu pas kita mempresisikan tombol ataupun aim yang akan kita tembak ya melalui kemudian untuk fpsnya itu ini diklaim dia lebih tinggi dari motor yang lain kemudian dia juga mengklaim memiliki resolusi yang tinggi Oke tanpa panjang lebar kita langsung saja install ya di sini saya sudah mendownloadnya mumu installer kita install saja nah inilah rekan-rekan tampilan instalasi untuk untuk mumu flyer kita bisa mengkustomnya ya saya biasanya selain di Windows ya di C saya biasanya di D atau selain C sistemnya klik di sini kemudian di sini ada opsional rekan-rekan mau bikin shortcut desktop install Nemo box ya kayak gini dan ini dia set juga semuanya saya rekomendasikan semuanya dicantang aja kemudian langsung aja tinggal install dan tunggu proses instalasinya selesai dilihat dari ininya dia sangat serius ya untuk user interface nya mulai dari instalasi dia apik ya rapi bener nih untuk mumu player kita lihat nanti di sistemnya Oke proses instalasinya selesai dan di sini ini ada update checker ya karena saya sambil koneksi internet dia ini up-to-date ya si mumu player ini kalau rekan-rekan ingin mengupdate nya sekaligus tinggal klik aja di sini kalau saya ya di jangan diupdate ajalah kita langsung saja buka ke user interface nya oke ini rekan-rekan untuk welcome screen nya seperti biasa dia ada from what ya inilah dia tampilan dashboard di mumu player kita langsung disuguhkan untuk login ya ke Google Play jadi dia sudah kompatibel dengan Google Play kita login loginnya lah nanti aja ya Nah disinilah user interface nya dapat dilihat oleh rekan-rekan sangat simpel dan betul dia mengkalim semut kursornya juga semut ya bagus ini unik beda dari yang lain kemudian menu hampir sama lah dengan emulator yang lain ini ini sistem apps yang dibekalinya ya bloodware dari emulatornya kayak gini sudah dibekali juga dengan Google Play game kemudian ada browser dari si mumu nya ada app center dibawah ada iklan biasa ya kemudian disini ada tools menu kayak rotate kemudian ada fake location fake GPS check gitu ya menggetarkan kemudian ada share field dari komputer bisa nge-screenshot nge-install apk volume kemudian ini fullscreen bisa juga dengan menekan F11 dan kita menariknya bisa menghubungkan dengan gamepad ya rekan-rekan disini nge-install driver nya kemudian disini juga ada key mapping ada makro ini untuk makro ya biasanya makro itu digunakan untuk game game kayak COC kayak gitu ya yang disimpan gitu ya untuk risetnya kemudian ada screen recording ini bagus sekali ya Oke itu untuk tools menunya sekarang kita lihat menu yang pojok kanan atas disini ada email ya message center disini ada pengaturan untuk menunya kemudian sini ada Windows manajemen kita lihat aja ke menunya ada pin on top dan lain sebagainya hampir sama dengan memulai kemudian sini ada about use biasanya disini ada update juga kayak gini rekan-rekan mau update bisa disini nanti kita masuk aja ya ke pengaturan untuk settingnya ini dia untuk dashboard settingnya jadi dia simple langsung ke intinya aja ya mulai dari basic kita bisa mengatur bahasa kemudian kita juga bisa mengasosiasikan dengan apk yang ada di komputer kita dapat diinstal langsung disini maksudnya kayak gitu bisa membersihkan disk line up kemudian untuk advance nya untuk graphic rendering dia untuk speed bisa memilih ke direct dan untuk compatible bisa menggunakan OpenGL ini di eksperimental oleh rekan-rekan jika nanti pas menjalankan game tidak compatible nanti ke setting lagi pindah ke compatible nya ke OpenGL kayak gitu ya kemudian untuk performance bisa memilih sesuai spek yang ada komputer misal mendekati speknya biasanya setengah dari spek komputer kita ya kayak gini kemudian disini juga ada akselerasi ketika merender bagusnya yang punya GPU eksternal ini dicentang ya kemudian di interface kita bisa mengatur resolusi dan pengaturan window position serta toolbar settingnya dan tak lupa FPS settingnya itu bisa kita berubah juga ya sesuai dengan spek pada monitor ya karena monitor saya mampu nya 60 ya mentoknya 60 dan kita bisa menampilkan show FPS nya kemudian untuk properties rekan-rekan disini banyak ya menariknya si momo player ini untuk brand mobilenya kita bisa memilih lihat dari mulai merk asus hingga pipo ada di sini kayak gitu bisa rekan-rekan pakai Xiaomi pilih yang paling tinggi atau sesuka-sukanya rekan-rekan misalnya 10 kayak gitu ya di custom juga bisa tergantung rekan-rekan dan terakhir ada game setting ini kita bisa mengaktifkan high frame rate ya 60fps asalkan rekan-rekan mempunyai GPU eksternal supaya ya optimal dan dapat berjalan ya percuma kalau kita hanya on board saja maksudkan ini ya kadang nggak nyampe nyampe juga ya turun lagi kayak gitulah ya ya udah ini tinggal di set and close nah sesuai kita barusan konfigurasi dan kita langsung kompil ya untuk merestart kalau rekan-rekan ada yang diperubah settingnya baik bersama kita sudah merestart ya kita masuk ke home si momo flyernya nah sekarang kita akan mengetahui eh spek secara mendalam ya di momo player ini seperti biasa kita menggunakan AIDA64 nah disini ada AIDA kita install AIDA64 dan proses instalasinya lihat sangat cepat sekali ya tidak ada loadingnya kita buka aja langsung AIDA64 sistem nah ini sistem device yang kita konfigurasi tadi di setting CPU CPU dari komputer kita kemudian untuk display nah ini biasanya langsung ke display nya untuk melihat apakah dia support OpenGL dan kita lihat disini OpenGL nya sudah agak tinggi ya biasanya kalau 3.1 dan GPU persennya 3.1 itu bisa kita mengisah yang lagi booming sekarang ya Apex Legends Mobile rekan-rekan bisa mencobanya ya silahkan di momo player ini kalau di kompor ini saya yakin karena komputer saya low-end ya tidak akan maksimal ya meskipun ini memenuhi saya akan coba nanti di komputer yang pakai GTX Oke itu rekan-rekan untuk spek mendalamnya di emulator ya itu spek defaultnya bawaan dari momo player sekarang kita lihat konsumsi research dari momo player ini apakah berat dengan komputer yang kita miliki ya kita lihat momo player nah ini dia untuk momo player nah ini ada dua ya biasanya ini yang sebagai sistem penjalannya ini sebagi yang user interface-nya kayak gini kita gabungkan aja antara headless front-end dengan yang ini dapat dilihat oleh rekan-rekan ya sekitar 200 MB an ya kalau digabung dan untuk power usage nya dalam keadaan yang tidak memainkan game ini dalam keadaan very low ya Nah kalau ini kan besarnya saya sambil merekam jadi ini tergolong sangat ringan sekali ya ini bagus ya sudah jelas ya karena si developernya juga es game jadi dia tidak main-main menggunakan atau mengeluarkan sebuah aplikasi terutama emulator momo player ini nah itulah rekan-rekan mulai dari cara download install dan mereview hingga melihat spek dan konsumsi resort pada komputer kita seakan rekan-rekan dapat mencobanya untuk mencobanya tinggal klik link di kolom deskripsi atau di kolom komentar terima kasih sudah melihat tutorial ini simak terus tutorial-tutorial yang lainnya hanya di update.tm sub indo by broth3rmax